Menteri Perhubungan Ignatius Jonan beserta jajarannya datang ke Terminal Penumpang Nusantarapura, Pelabuhan Tanjung Priuk. Geratangan Jonan guna meninjau kesiapan dari pelabuhan ini 10 hari menjelang arus mudik yang diperkirakan akan dimulai pada 24 Juni mendatang. Menhub pun langsung melihat bagaimana kesiapan bangunan pelabuhan. Selain itu Jonan juga meninjau bagaimana kesiapan dari kapal yang akan digunakan sebagai angkutan mudik seperti KM Um Sini. Yang menarik Jonan sempat meminta agar skocci diturunkan dan mesinnya dihidupkan. Kalau tadi ya, sepintas ya, saya minta coba skocci diturunkan gitu, terus misalnya diperagakan mesin skocci dihidupkan, kan itu ada mesinnya. Terus baling-balingnya bisa nyala atau enggak, menurut saya sih kurang lebih siap. Hanya saran saya begini, mesin skocci-nya itu sudah model lama. Kalau jarang hidupnya itu harus pakai manual begitu, kalau di perairan yang luar biasa atau gelombangnya, belum tentu bisa hidup itu dalam 5-10 menit. Jadi kalau saran saya, nantilah setelah operasi lebaran, kalau bisa diganti mesinnya yang lebih mudah untuk menghidupkan mesin itu. Meskipun terminal penumpang di pelabuhan ini dinilai siap, namun Jonan menyatakan bahwa di pelabuhan ini masih belum tersedia garba rata atau jembatan penghubung antara ruang tunggu penumpang dan kapal. Dari Jakarta, Rifki Suratinoyo dan Faki Satrio memberitakan.